Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo meletakkan batu pertama pembangunan gedung Sikinjai Sakti Wirabakti Polda Jambi. Gedung dengan empat lantai ini akan digunakan sebagai tempat pertemuan dan kegiatan-kegiatan operasional Polda Jambi lainnya. Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo bersama Gubernur Jambi Alharis dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jaya Negara meletakkan batu pertama pembangunan gedung Sikinjai Sakti Wirabakti di lapangan hitam Polda Jambi pada selasa 21 Juni 2022. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda lainnya. Peletakan batu pertama ini dibuka dengan kegiatan seremonial dan ditandai dengan menekan tombol secara bersama Forkopimda Provinsi Jambi dan dilanjutkan dengan meletakkan batu pertama secara langsung. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jambi yang telah memenuhi permohonan membangun gedung Sikinjai Sakti Wirabakti. Pasalnya gedung lama sudah cukup tua dan tidak memenuhi untuk membantu kegiatan operasional. Pembangunan gedung tersebut menelan biaya sekitar 24 miliar rupiah dan akan terdiri dari 4 lantai diantaranya basement, ruang bid propam, gedung pertemuan dan perpustakaan. Kapolda berharap dengan adanya gedung baru ini akan meningkatkan motivasi kerja seluruh personil dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Jambi. Masyarakat yang lama itu sudah cukup tua, sudah tidak memenuhi untuk membantu kegiatan-kegiatan operasional Polda Jambi. Kami memiliki organisasi yang tumbuh, Bapak Gubernur, sebagai organisasi-organisasi pemerintah lainnya. Setidaknya kami mendapat tambahan dua komisari pesan polisi lagi untuk membantu Bapak Kirwazda sebagai auditor utama. Tentunya dengan ada jabatan baru itu kita memerlukan adanya ruang kerja. Juga dalam waktu dekat akan ada Staf Ali Kapolda juga diisi oleh komisari sebesar polisi. Tentunya dengan perangkap-perangkapnya. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.